Intro Halo, berjumpa lagi dengan saya, Abem di pusat tutorial desain gratis asastudio.org Sekarang saya akan membuat game pengtol atau tiktak to dan jika kemarin saya membuat game pengtol dengan visual basic 2010 sekarang saya akan membuat game pengtol hanya dengan javascript, html dan css tampilannya seperti ini, dan jika anda mengklik, akan seperti kemarin, di visual basic dan disini fungsinya belum selesai saya hanya menunjukkan kepada anda bahwa dengan javascript kita juga mampu membuat game, contohnya semacam ini dan saya akan membuat game javascript dengan software yang baru saja saya buat dengan visual basic 2010, dan jika anda belum mempunyai silahkan mendownload di link deskripsi di deskripsi pada video ini saya sudah menyertakan linknya dan anda bisa mengklik lalu mendownload dan menginstall di komputer anda oke, saya langsung membuka software yang saya maksudkan disini ada folder asastudio dan html editor for ea saya buka dan pertama yang saya lakukan adalah memberikan div disini oke, div dan id sama dengan kotak oke, mungkin semacam ini dan penutup id ah, salah penutup div selanjutnya saya membuat di css id kotak kurung buka kurung tutup dan disini adalah width 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 nya saya memberikan 302 pixel lalu height 302 pixel juga dan border border saya memberikan 1 pixel solid dan grey oke, semacam itu oke, saya lihat di html oke, kotak saya mengganti kotak dan otomatis saya sudah mempunyai kotak disini oke, seperti itu lalu saya membuat input input dan type saya memberikan button dan disini saya memberikan id dan id nya saya namakan btn1 oke, seperti itu dan saya menuju di css lagi lalu saya copy ini dan base dan disini saya mengganti dengan 100 lalu disini saya mengganti dengan 100 dan saya hapus yang ini oke, seperti itu lalu saya mengganti dengan btn1 oke saya tidak inginkan btn1 tapi saya ganti dengan input javascript semacam ini semacam ini dan sekarang saya membutuhkan javascript saya membuat variable dengan javascript var dan di var saya menuliskan angka dan di angka saya memberikan 1 oke, seperti itu dan titik koma lalu saya membuat fungsi function dan function adalah huruf huruf mungkin semacam itu mungkin semacam itu dan disini btn lalu tanda semacam ini oke dan disini saya memberikan if if jika angka jika angka sama dengan 1 oke saya saya memberikan document .getelement by id seperti itu dan disini adalah btn dan disini saya memberikan value dan value sama dengan adalah x besar dengan capital titik koma jika angka sama dengan 1 saya akan memberikan x dan disini adalah else dan di else saya memberikan hampir sama dengan ini saya copy lalu saya paste dan disini saya ganti dengan u oke seperti itu dan sekarang jika saya coba oke saya masih belum mendapatkan x disini karena saya belum memberikan perintah saya menuju ke html dan disini saya memberikan on click on click sama dengan dan disini adalah huruf sesuai perintah yang sudah saya berikan dan disini adalah btn1 jika saya memberikan semacam ini lalu saya klik oh oke saya memberikan tanda kutip 1 maaf oke saya sudah mempunyai x dan disini saya memberikan dcss font size font size oke semacam itu dan mungkin 60px dan sekarang jika saya klik saya sudah mempunyai ap yang besar dan disini setelah di klik oke mungkin 70px oke setelah di klik saya mau mendisable ini dan saya menuju ke javascript lagi lalu saya copy disini paste dan disini saya memberikan disable disable dan disini disini adalah disable lalu saya copy juga dan saya paste disini oke selanjutnya jika saya meng-copy beberapa tombol saya copy saya paste saya paste saya sudah mempunyai tiga tombol dan disini saya memberikan dua disini tiga dan disini dua dan disini tiga dan sekarang jika saya memberikan ini ek langsung disable tapi disini ada ek semua dan saya di javascript tinggal menambahkan ini saya memberikan angka lalu min sama dengan 1 oke titik koma lalu disini saya memberikan angka plus sama dengan 1 oke hanya seperti itu dan sekarang jika saya coba ek 0 ek oke selanjutnya saya akan mencoba menambahkan beberapa tombol lagi lalu memberikan fungsi menang dan akhirnya kita nanti bisa bermain dengan bengtol dengan tiktap 2 oke jika anda menyukai tutorial yang sudah saya buat pastikan untuk subscribe di youtube saya atau kunjungi asastudio.org karena saya akan menambahkan banyak tutorial lagi disana sampai jumpa di materi selanjutnya salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati